Subscribe dulu buat update beritamu. Sebentar lagi, pemerintah akan menerapkan aturan registrasi kartu prabayar mulai tanggal 31 Oktober tahun 2017. Meski pemberlakuannya masih ada 8 hari lagi, pengguna sudah bisa melakukannya mulai dari sekarang. Registrasinya dilakukan dengan mengirimkan pesan teks SMS. Namun, format registrasi masing-masing operator yang kamu gunakan tentu berbeda-beda. Supaya tak bingung, tim teknoliputan 6.com merangkum format SMS registrasi ulang baik untuk pelanggan lama maupun baru. Simak ulasannya, seperti dikutip dari Indonesia baik.id berikut. Pelanggan baru tata cara atau format registrasi via SMS bagi pengguna yang membeli kartu SIM perdana adalah sebagai berikut. 1. Indosat, Smart Friend, 3 NIK Tagar Nomor, Tanda Pagar 2, Excel Aksi Yata Daftar Tagar Nik, Tagar Nomor KK3, Telkom Selarek, Spasi, NIK Tagar Nomor. Jika sudah selesai mengetik format di atas, kirim SMS kamu ke nomor 4444. Registrasi pelanggan lama lain lagi dengan tata cara registrasi ulang via SMS bagi pelanggan lama, berikut formatnya. 1. Indosat, Smart Friend, dan Tri Ulang Tagar Nik, Tagar Nomor, Tanda Pagar 2, Excel Aksi Yata Ulang Tagar Nik, Tagar Nomor 3, Telkom Sel, Ulang, Spasi, NIK Tagar Nomor, Tanda Pagar. Jika sudah mengetik format di atas, kirim SMS ke nomor 4444. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe dan tonton video berikutnya.